Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi Pekan Kedua Prapaskah. Telah hadir bersama saya di studio, Romo Andreas Nugroho, SCY, yang akrab kita panggil beliau dengan Romo Nugi. Mari kita sapa beliau. Selamat datang, Romo Nugi. Terima kasih, Puri. Selamat jumpa juga untuk para pendengar Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Berkat Tuhan selalu menyertai kita, selalu menyertai Anda juga sekalian di rumah. Iya, terima kasih, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, kita buka dulu dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Nugi. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam Allah Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, pada awal pekan ini, terimalah syukur kami. Buatlah kami mampu merasakan bimbinganmu di sepanjang hari ini. Dalam perjalanan hidup kami, dalam setiap pekerjaan kami, pesiarahan dan perjalanan anggota keluarga kami. Agar apa yang kami lakukan dapat juga menyenangkan engkau dan menghasilkan buah yang baik untuk hidup kami. Mampukanlah kami untuk membuka hati pikiran dan budi kami, agar kami mampu membuka hati untuk mendengarkan sabdamu. Dan meresapkannya dalam hati kami, sehingga menjadi kekuatan untuk menghidupi iman kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja bersama engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Daniel, bab 9, ayat 4b sampai 10. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dasyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasih engkau, serta berpegang pada perintahmu, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi, yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami. Kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkau lah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami, ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur Tanggapan Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami, ya Tuhan Penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai kehadapan-Mu keluhan orang tahanan. Sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian bagimu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati untuk bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan besertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda Kepada para muridnya. Hendaklah kamu murah hati, Sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, Maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, Yang digoncang dan yang tumpah keluar, Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, Akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Ohaserohan di Katolik yang terkasih, Mari kita dengarkan bersama Permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Nugi. Ya, Romo Nugi. Ya, Uri dan saudara-saudari pendengar Ohaserohan di Katolik. Untuk kesempatan hari ini, Permenungan apa yang Romo ingin sampaikan? Tadi dari bacaan pertama, Kita mendengar, Kalau kita cermati ini adalah doa dari Daniel sebenarnya. Daniel, Sebagai orang pilihan, Berdoa kepada Allah. Dan isi dari doanya tadi sangat jelas bahwa, Pertama doa Daniel itu isinya adalah sebagai sebuah pengakuan dosa. Dan juga penyesalan isinya. Dan tentunya bukan Daniel yang berdosa. Bukan Daniel yang menyesal karena dosa-dosanya. Tapi Daniel mewakili orang-orang pilihan bangsa Israel. Dimana mereka sebagai bangsa pilihan sudah berlaku tidak setia. Sudah berlaku berdosa dirapan Allah. Yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Allah Yahweh. Sehingga tadi kalau kita mencermati doa dari Daniel tadi. Disitu terlihat jelas ada sifat manusia yang diterangkan disitu. Dan juga sifat dari Allah itu seperti apa. Kalau kita misalnya, Kita lihat tadi dalam sifat manusia, Misalnya manusia itu mudah jatuh dalam dosa dan salah. Dimana diakui oleh Daniel bahwa, Kami telah berbuat dosa dan salah. Tadi dikatakan oleh Daniel. Dan selain berbuat dosa dan salah, Mereka juga berlaku memberontak. Hidup fasik. Menyimpang. Jalannya tidak lurus. Sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Mereka menyimpang cari jalan enaknya. Mereka hidup dalam dosa. Mereka tidak hidup seturut apa yang dikendaki oleh Tuhan. Dan itulah juga, Yang lainnya misalnya juga, Bangsa Israel juga tidak taat dan setia kepada Allah Yahweh. Dan itulah sifat yang ditunjukkan manusia. Sebagai bangsa pilihan yang tadi tertulis dan terucap jelas oleh Daniel. Tentang dosa-dosa manusia. Lalu juga, Diterangkan disitu juga kita mendengar sifat dari Allah. Tadi dikatakan disitu. Bahwa manusia itu punya banyak dosa dan kelemahan. Dan ternyata kita memiliki Allah. Pada waktu itu, Bangsa Israel memiliki Allah yang penuh dengan kasih setia. Memegang teguh perjanjian itu dengan penuh kasih setia. Dan Allah adalah pribadi yang setia. Yang setia memegang perjanjian yang sudah terjadi antara Bangsa Israel dengan Allah. Tetapi, Di sisi lain juga ternyata Bangsa Israel mudah untuk tidak setia. Di sisi Allah, Allah itu penuh kasih setia dan memegang perjanjiannya. Memegang perjanjiannya itu artinya adalah ketika Bangsa Israel itu setia dan hidup seturut apa yang dikendaki oleh Tuhan. Maka Bangsa Israel akan mengalami sukacita. Akan mengalami kesejahteraan. Dan tadi juga kita bisa melihat sifat Allah itu juga maha pengasih. Dan juga maha pengampun. Tadi dikatakan disitu dalam ayat sembilan dikatakan, Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan. Dan ternyata oleh karena keyakinan inilah, Bahwa Daniel itu melihat memang Bangsa Israel hidup dalam situasi yang tidak ideal. Berdosa, tidak taat, Jalannya menyimpang, Berlaku fasik, Berlaku salah. Tetapi ternyata Bangsa Israel memiliki Allah yang ini dikatakan oleh Daniel, Dimana Allah yang diimani oleh mereka adalah Allah yang penuh belas kasih dan juga pengampunan itu. Dan inilah yang menumbuhkan harapan Daniel untuk berani berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena memiliki sifat, Karena Allah yang diimani memiliki sifat penuh belas kasih dan pengampunan seperti itu. Dan inilah harapan yang membuat Daniel itu berani. Memang Bangsa Israel berdosa, Punya kesalahan, Punya kelemahan. Tetapi ketika mereka mengimani punya Allah yang penuh belas kasih, Tumbuh lagi harapan dari Daniel. Daniel berani memohon kepada Tuhan, Mengatasnamakan Bangsa Israel, Orang pilihan yang berlaku tidak taat supaya diberi harapan lagi. Diberi kesempatan lagi untuk menghidupi lagi perjanjian itu dengan berlaku pantas dan setia. Seperti itu dari bacaan pertama, Puri dan saudara-saudari pendengar Umat Surani Katolik. Iya, Romo. Ini berarti Nabi Daniel ini membantu umat Israel untuk menyadari kekurangan ya, Romo. Dan kesalahannya ya. Kita belajar dari Daniel ya, Romo ya, Nabi Daniel. Bagaimana kita juga bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita gitu. Menjadi peka ya dengan situasi kedosaan yang ada pada waktu itu. Dan memang ketika orang berdosa, Orang berdosa itu kan berarti menolak kasih Allah. Nah ketika manusia berdosa menolak kasih Allah, Walaupun manusia itu menolak kasih Allah, Tetapi kita meyakini bahwa Allah itu tetap tinggal dalam hidup kita. Tinggal tetap dalam hidup kita. Dan buktinya bahwa Allah tinggal tetap dalam hidup kita, Kita masih dibiarkan terus hidup. Nah kehidupan manusia inilah yang dimaknai sebagai kesempatan bagi kita untuk, Memang kita jatuh dalam dosa kelemahan, Tetapi kehidupan yang masih diberikan oleh Allah ini menjadi sebuah kesempatan. Hidup ini kan adalah sebuah kesempatan, Kata sebuah lagu itu ya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Memang kita pernah jatuh dalam dosa dan kelemahan, Tetapi hidup yang masih dipercayakan kepada kita, Hendaknya kita isi sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat baik, Untuk berbuat benar. Seperti dikatakan misalnya dalam kebijaksanaan Salomo, Dalam bab atau pasal 15 ayat 2, Dikatakan disitu bahwa, Juga kalau kami berdosa, kami adalah milikmu. Dan karena kami ini mengenal daya kekuatanmu, Tetapi kami tidak mau berdosa lagi, Karena kami insaf bahwa kami ini kepunyaanmu. Dari kebijaksanaan Salomo ini mau disimpulkan demikian. Ketika manusia itu berdosa, Itu berarti kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya miliknya Allah. Karena orang yang mengakui dosa atau berdosa, Hanya mereka yang beriman sebenarnya. Hanya mereka yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, ketika Daniel itu berdoa kepada Allah Yahweh, Dan mengakui dosa-dosa umat pilihan, Di satu sisi memang mengakui kelemahan dan dosa. Tetapi di sisi lain juga, Bangsa Israel tetap mengakui bahwa, Saya atau kami sebagai bangsa ini, Walaupun berdosa, Walaupun bersalah, Tetapi kami ini tetap miliknya Allah. Bukti nyata bahwa kami adalah miliknya Allah, Adalah Allah tetap memberikan kesempatan untuk hidup bagi kami. Dan hidup atau kesempatan untuk hidup setiap hari ini, Dimaknai sebagai sebuah kesempatan untuk memperbaiki sikap. Dosa dan kelemahan memang sering terjadi, Tetapi rahmat Tuhan selalu melimpah. Dan disini disampaikan oleh Daniel bahwa, Tetaplah berpengharapan bahwa kita memiliki Allah yang sedemikian penuh belas kasih, Dan penuh pengampunan. Dan tentunya inilah yang kita renungkan selama masa Prapaskah ini, Bahwa dalam masa Prapaskah ini menjadi semacam retret agung bagi kita, Untuk melihat apa sih dosa-dosa saya, Apa sih kelemahan-kelemahan saya. Dan tentunya ketika kita merenungkan, Dan melihat lebih dalam lagi dosa-dosa dan kelemahan kita, Tentunya kita juga ingat bahwa kita itu punya Allah yang sedemikian belas kasih, Allah yang sedemikian penuh rahim dan pengampunan. Dan itulah yang mendorong kita untuk berani memperbaiki sikap perbuatan kita. Ya karena hanya dengan memiliki iman kepada Allah yang penuh rahim dan maha pengampun, Itulah yang mendorong kita untuk berani lagi mendekat kepada dia. Mohon pengampunan. Kalau kita tidak mengimani kepada Allah, Bahwa Allah yang kita amini bukanlah Allah yang penuh rahim, Bukan Allah yang maha pengampun, Tentu kita tidak akan berani datang kepada dia. Tetapi kita mengimani bahwa Allah yang kita imani adalah seperti yang diyakini, Yang dipercayai oleh Daniel bahwa Allah itu ya ini penuh belas kasih. Dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan di situ, Allah yang penuh belas kasih dan pengampunan. Saya rasa itu puri dan saudara-saudari bahwa dosa itu membuat kita meyakini lagi. Bahwa kita punya Allah yang penuh belas kasih dan maha pengampun. Dan itulah yang mendorong kita, Yang memotivasi kita untuk berani berhenti sejenak. Melihat apa sih yang selama ini menghalangi saya untuk berrelasi dengan Tuhan dan sesama. Karena dosa itu kan sejatinya menolak kasih Allah. Dan bertobat itu artinya menerima kasih Allah itu. Menerima dan mengalami belas kasih Allah itu dengan mohon pengampunannya. Sehingga itulah yang ingin ditonjolkan oleh Daniel dalam bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini. Seperti itu puri. Iya Romo, saya terinspirasi sekali Romo. Karena dengan kebaikan hati Allah itu, dengan cinta kasih Allah itu, Membuat kita menjadi mau lebih baik lagi. Mau datang kepada Allah. Ya seperti yang ditunjukkan oleh Daniel hari ini kan. Karena Daniel percaya Allah yang maha rahim, Allah yang maha pengampun, Membuat dia berani untuk datang mengatasnamakan bangsa pilihan. Ini loh Tuhan, bangsa pilihanmu tuh seperti ini. Tetapi Daniel berani untuk menghadap kepada Allah. Tetapi kami itu meyakini bahwa engkau itu penuh belas kasih dan maha pengampun. Dan itu sungguh-sungguh didoakan oleh Daniel dan harapannya, Dan memang benar Allah memberikan kesempatan kepada bangsa pilihan untuk tetap setia. Walaupun lemah, walaupun tak berdaya, kadangkala jatuh dalam dosa, Tapi Allah tetap memberikan kesempatan kepada bangsa pilihan untuk menghidupi perjanjian itu. Sehingga seperti itu bahwa memang kalau kita lihat disini kan memang harapannya sebagai bangsa pilihan itu harapannya menghidupi cara hidup yang ideal. Setia pada perjanjian, taat kepada Allah, hidupnya lurus di hadapan Allah dan sesama. Tetapi kenyataannya kan seringkali yang aktual, yang sungguh terjadi kan seringkali tidak seperti itu. Idealnya seperti ini, tapi aktualnya itu seperti ini. Maka nanti terkait dengan dalam bacaan yang kedua, dalam bacaan Injil, bahwa kita pun bisa menghidupi hidup kita yang sekarang ini, Keaktualan kita saat ini dengan memilih cara hidup yang ideal itu ya. Nah cara hidup yang ideal itu seperti apa? Ya itu tadi, bersikap murah hati seperti Bapak murah hati. Di mana kalau kita bandingkan dalam bacaan yang baru saja kita dengar dalam bacaan pertama, Memang ya menjadi orang pilihan itu artinya ya harapannya ini. Dan juga menjadi keharusan bahwa taat, setia, hidup lurus dan benar di hadapan Tuhan. Tetapi kan seringkali yang ideal ini seringkali tidak terjadi. Aktualnya ternyata seperti ini. Maka kita bisa menghidupi keaktualan kita, menghidupi hidup kita saat ini dengan memilih cara hidup yang ideal itu. Berlaku taat, berlaku setia, atau kalau dalam kaitan dengan Injil adalah menjadi murah hati, Seperti Allah Bapak kita di surga juga murah hati. Saya rasa seperti itu, Buri dan saudara-saudariku. Iya, berarti ini ajakan kita untuk kembali kepada Allah. Kita juga harus memperbaiki relasi kita juga dengan sesama kita ya, Romo. Dan mungkin sesama kita juga kalau melihat ada sesuatu yang halang itu yang agak menimbulkan sesuatu ganjelan gitu, Romo. Mungkin kita juga bisa membuka hati kita untuk mengajak kembali lagi mungkin ya. Tadi ada istilah yang menarik. Tadi dikatakan ada saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah tadi ya. Seringkali kan orang, banyak orang itu mengatakan demikian. Saya itu kok mengalami Allah itu sedemikian jauh dengan hidup saya. Saya merasa doa saya itu tidak terjawab oleh Allah. Saya merasa hidup saya jauh dan diabeikan oleh Allah. Nah, dari sebuah pernyataan ini kita tetap bisa melihat secara lebih dalam dan mengkritisi secara lebih dalam. Yang menjauh itu saya atau Allah. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita sebagai manusia ini seringkali menutup diri sebenarnya. Menutup diri dan menjauh dari Allah. Dan sehingga yang menjauh itu bukan Allah tentunya. Allah itu selalu dekatkan Allah yang kita emanakan, Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang selalu menggelorakan semangat kita. Allah yang selalu mendampingi kita. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita sebagai manusia itu menjauh dari Allah. Dengan sikap-sikap seperti yang ditunjukkan dalam bacaan pertama tadi. Berlaku tidak taat. Berdosa. Menyimpang jalannya. Kemudian juga berlaku tidak lurus dan benar di hadapan Tuhan. Itu adalah saat di mana manusia itu justru menjauh dari Allah. Hidup dalam kegelapan. Maka dalam masa prapaskah ini menjadi saat yang baik bagi kita untuk melihat hal-hal apa sih yang sebenarnya saat ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau ada suatu hal yang menjauhkan kita dari Tuhan maka kita ingin pelan-pelan untuk menyingkap itu. Menghilangkan halangan itu supaya kita ya dekat lagi dengan Tuhan. Bukan Allah yang mendekat. Allah tidak jauh dari kita. Tetapi Allah selalu dekat. Tetapi yang seringkali terjadi adalah hati kita, sikap kita yang seringkali merasa bahwa Allah itu jauh dari kita. Padahal kita sendiri yang menjauh dari Allah oleh karena sikap-sikap perbuatan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Iya. Nah Romo, sebaiknya apa Romo yang harus kita lakukan agar kita kembali lagi mendekatkan diri pada Tuhan Romo? Ya persis seperti yang disampaikan oleh Daniel tadi bahwa yang harus kita lakukan pertama-tama tentunya dalam masa prapaskah ini kita ingin belajar menjadi seperti Daniel itu bahwa Daniel berani datang kepada Allah. Mengakui ya Allah ini dosa-dosa kami sebagai bangsa. Engkau tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan yang kau pilih. Yang dimana pernah mengikat janji. Bangsa Israel berjanji kepada Allah untuk setia pada perintahnya. Tetapi pada kenyataannya dalam perjalanan waktu berikutnya ternyata ada saatnya tidak setia. Ada saatnya menyembah kepada Allah-Allah lain. Ada saatnya dimana mereka hidupnya menyimpang dan hidup dalam lembah dosa. Tetapi disinilah letak kejujuran Daniel sebenarnya. Dan kita juga bisa belajar dari Daniel ini dimana kita juga diajak untuk berani jujur dengan diri sendiri. Berani jujur dengan kelemahan kita, kekurangan kita. Karena dengan mengakui kekurangan dan kelemahan kita sama seperti Daniel tunjukkan disitulah sebenarnya kekuatan bangsa pilihan. Disitulah kekuatan kita sebagai orang beriman dimana kita itu sungguh-sungguh meyakini. Memang kita berdosa tetapi kita mempunyai Allah yang sedemikian penuh belas kasih dan maha pengampun. Dan itulah mendorong kita untuk berani datang lagi. Dan tentunya kita yakin bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita. Untuk memperbaiki sikap perbuatan kita yang tidak benar seperti itu. Puri dan saudara-saudariku. Iya. Baik Romo. Kita akhiri dulu sesi pertama ini ya Romo ya. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Menarik sekali permenungan kita di sesi pertama ini. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kesembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Terima kasih masih bersama kami di acara oase rohani katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Andreas Nugroho SCY dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 334 38 atau melalui alamat email kami di orkkaj.yahoo.com Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Romo Nugi, di sesi kedua ini hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan? Nah, tadi kita dalam bacaan Injil, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada para murid-muridnya. Dan tentu muridnya itu, ya memang kala itu diharapkan kepada kedua belas murid. Tetapi tentunya kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tentunya sabda Tuhan itu juga mengarah kepada Puri, mengarah kepada saya, mengarah kepada Anda semua yang hadir dan mendengarkannya. Tadi kita mendengar sebuah perikop yang sangat menarik bahwa yang menjadi cita-cita hidup kita sebagai orang Kristen. Tadi dikatakan bahwa, Hendaklah engkau murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan kemurahan hati Bapak itu nampak kalau kita baca dalam teks sebelumnya, kalau kita dengar pada hari ini, teksnya adalah berawal dari Lukas 6, ayat 36. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-35, dalam ayat yang sebelumnya, dikatakan di situ bahwa kemurahan hati Bapak itu nampak ketika dikatakan di situ. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Sebenarnya bisa Allah itu menghukum, Allah itu menghakimi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Allah sudah memberi banyak, tetapi tidak tahu terima kasih kan manusia. Allah sudah berbuat banyak untuk manusia, tetap saja manusia berlaku jahat kepada itu. Tetapi kasih Allah itu ya seperti matahari itu ya. Kasih Allah itu seperti sinar matahari yang menyinari baik itu orang jahat maupun orang baik. Maka kemurahan hati Bapak itu ya tetap baik. Dan selalu baik. Baik itu bagi mereka yang tidak tahu terima kasih, baik itu bagi mereka yang berlaku jahat. Nah, kalau kita bisa merenungkan sebaliknya yang kita dengar pada hari ini, Allah saja baik kepada orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Dan juga berbuat jahat. Apalagi orang-orang sekitar sebagai orang-orang beriman, yang percaya kepadanya kan, kalau kita menyimpulkan lalu seperti itu. Allah saja baik kok kepada orang jahat, kepada orang yang tidak tahu terima kasih, apalagi kepada saya, apalagi kepada saudara-saudari yang beriman, kepada Tuhan Yesus tentunya Allah lebih baik lagi. Dan sangat baik lagi. Dan oleh karena itulah kita bisa merenungkan pada hari ini bahwa kita sebagai orang yang sudah dibaptis, yang sudah percaya kepada Yesus, dan menyebut Allah dengan sebutan Bapak, tentunya kita ingin menjadi ya ini, murah hati. Seperti Bapak itu murah hati. Seperti itu, Kuri. Iya, Romo. Di sini pun juga kita diajak ya, Romo ya, dalam bacaan Injil, untuk tidak menghukum, tidak menghakimi gitu ya, Romo ya. Tapi apakah kata-kata Yesus ini itu sungguh bisa dipraktekan, direalisasikan gitu, Romo? Nah, seringkali ini memang tidak mudah ya, benar sekali, bahwa menjadi orang Kristen itu hendaknya menjadi seperti Bapak. Menjadi seperti Bapak yang murah hati. Dan tentunya untuk menjadi murah hati itu memang tidak mudah. Tetapi kita ingin melihat, mengapa kita diharapkan dan juga diharuskan menjadi seperti Bapak yang murah hati ini. Kalau kita lihat dan merenungkan bahwa awal hidup kita sebagai orang Kristen, itu kan berawal dari sebuah perjumpaan pribadi. Sama seperti misalnya, Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapa aku? Ada yang mengatakan Elisa, ada yang mengatakan Yohannes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu nabi yang telah bangkit. Tetapi Yesus selalu mengatakan, lalu kalau menurutmu siapa aku? Lalu Petrus mewakili para rasul yang lain, mengatakan engkau adalah Mesias dari Allah yang hidup. Maka berdasarkan pengenalan pribadi inilah, lalu memunculkan iman kepercayaan itu. Di mana Petrus mempercayai Yesus sebagai Mesias, karena sudah melihat segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Yesus, dan tentunya ketika Yesus melakukan karya mujizat itu, para murid melihat, para murid hadir di situ. Dan ketika Yesus bertanya siapa aku, maka ini sebagai sebuah rangkuman, kesimpulan, pernyataan dari para rasul tentang siapa Yesus. Maka kalau kita renungkan, bahwa pada hari ini, kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi murah hati, seperti Bapak adalah murah hati. Dan oleh karena perjumpaan dalam iman adalah sebagai sebuah perjumpaan, dan kalau kita sebagai orang beriman itu mengakui dan mengimani bahwa Allah itu murah hati, tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan juga telah diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena baptisan kita, ya harapannya kita juga menjadi seperti Allah yang kita imani itu, menjadi murah hati. Dimana kita berjumpa dengan Allah yang murah hati, maka tentunya mengubah cara pandang, cara pikir, dan sikap kita juga menjadi seperti yang kita jumpa itu. Saya yakin bahwa dalam setiap perjumpaan, Anda atau siapapun berjumpa dengan seseorang, dan berrelasi dengan dia, sadar atau tidak sadar, orang yang kita jumpa itu juga berpengaruh dalam hidup kita. Berpengaruh dalam perjalanan hidup kita. Maka secara manusiawi saja, kita memiliki dampak pengaruh ketika kita berjumpa dengan orang lain, apalagi kita berjumpa dengan Allah yang maha tinggi, sungguh-sungguh mengamini dan meyakini bahwa kita adalah Allah yang murah hati, bahwa Allah yang murah hati itu yang kita jumpai, sungguh-sungguh juga mengharapkan kita untuk menggerakkan kita, supaya kita sungguh-sungguh juga belajar menjadi seperti Allah yang murah hati. Sehingga kita bisa menyimpulkan demikian, bahwa oleh karena kita itu mengalami Allah yang murah hati, maka juga menggerakkan kita untuk menjadi murah hati. dan menjadi murah hati itu tentunya juga berdasarkan pengalaman dikasihi, pengalaman dikasihi oleh Allah. Di mana Allah itu sangat mengasihi kita. Lagi-lagi kita pada hari ini kan merenungkan masa prapaskah, di mana kita merenungkan kasih Allah yang nyata, di mana kasih Allah yang nyata itu nampak ketika ia tidak lagi memperhitungkan begitu banyaknya dosa manusia. Tetapi Allah justru memperhitungkan tiap tetes darah yang tercurah dari putra tunggalnya yang benar dan tak berjajat itu. Hanya karena memperhitungkan setiap korban tetes darah dari Tuhan kita, Yesus Kristus itulah, maka Allah itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan itu adalah bukti Allah sangat mencintai kita. Dan oleh karena Allah mencintai kita, maka harapannya kita juga menjadi murah hati itu. Seperti Allah yang juga adalah murah hati. Dan memang tidak mudah ya. Kalau kita kaitkan dalam teks yang sebelumnya, dalam bab yang sama, misalnya dalam ayat 27 dan ayat 28, di situ dikatakan, memang terasa berat untuk dipraktekan di mana. Dikatakan di situ, Kasihlah musuhmu, buatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini kan tidak mudah ini. Kita, spontanitas ya kita, kalau ada musuh ya kita benci. Kalau bisa kita musnahkan. Kalau bisa kita habisi nyawanya. Tetapi Yesus mengatakan, Kasihlah musuhmu. Ini impossible ini. Secara takaran manusiawi. Tetapi, kita semua sudah dikasih oleh Allah. Bahwa kita sudah memiliki Allah yang murah hati, maka harapannya beranikah kita untuk juga mau mengampuni orang yang adalah musuh kita dan juga telah membenci kita. Lalu juga dikatakan di situ, Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mudah lagi. Kalau orang yang sudah mengutuk kita, ya sudah kita balas dengan mengutuk. Tidak mungkin kita justru malah meminta berkat, meminta doa dari mereka yang sungguh-sungguh menjanji kita, mengutuk kita. Tetapi, lagi-lagi ini bahwa perjumpaan personal dengan Allah itu mengubah cara pandang, pola pikir, dan tentunya merubah sikap kita setiap hari. Kita sebagai orang Kristiani yang sudah dipaptis, kita memiliki Allah yang sedemikian murah hati tentunya. di mana kita adalah anak-anak Allah, dan kita memiliki Allah Bapak yang sedemikian murah hati, maka harapannya kita belajar untuk menjadi seperti Allah murah hati itu, ya seperti apa. Seperti itu. Iya, Romoh. Berarti ini kualitas kemurahan hati yang ingin disampaikan dalam bacaan Injil ini cukup luas ya, Romoh. Betul sekali, memang dan cukup luas dan juga memang secara manusiawi sulit untuk dilakukan ya. Iya. Karena pasti ada perjuangan di situ. Tapi sulit, tetapi juga bukan hal-suatu hal yang tidak mungkin ya. Kalau kita sungguh-sungguh meyakini panggilan kita untuk yakin bahwa kalau kita sebagai anak Allah, dari Bapak yang murah hati, maka ini panggilan kita. Dan kalau kita berhasil menjadi murah hati, tentunya kita juga akan mengalami sukacita kekal abadi di surga itu. Sekali lagi, memang itu tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi bukanlah suatu hal yang mustahil kalau kita juga menyertakan rahmat Tuhan. Dan kalau kita menyertakan Tuhan, tentu kita bisa melakukan itu. Iya, Romoh. Karena kan saat ini ya, Romoh ya, di zaman now ini kan tantangannya kan banyak sekali. Betul. Kita hidup berkomunitas itu mungkin ada juga pengaruh-pengaruh dari orang lain, ada juga yang bersifat menilai, mungkin menghakimi atau bagaimana gitu kan ya, Romoh ya. Cuma di sini, apakah Romoh ada inspirasi khusus bagaimana kita tetap, kita tetap dalam ketetapan hati kita untuk tetap berjalan menjadi murah hati. Menjadi murah hati ini. Seperti Allah Bapak itu. Iya. Memang kalau kita renungkan pada hari ini, perikopnya kan singkat ya, bahwa kita pada hari ini oleh karena sabda Tuhan itu diajak untuk menjadi murah hati, seperti Bapak murah hati. Dan kemurahan hati Bapak itu nampak ketika kita juga mau mengampuni, dan juga mau memberi. Dalam dua kata ini dan juga dalam dua kata kerja ini, mengampuni dan memberi itu merupakan ungkapan paling padat dari murah hati itu seperti apa. Bahwa dikatakan bahwa memang senyatanya secara manusiawi, kalau kita itu menerima suatu perbuatan yang jahat, orang lain berbuat jahat kepada kita, ya sudah sewajarnya kita memang dendam kepada dia, dan marah kepada dia, dan benci kepada dia. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengajak kita untuk berani untuk mengampuni. Dan juga berani untuk memberi. Dan ini seringkali dua kata kerja yang sungguh-sungguh memang tidak mudah, perintah Tuhan yang tidak mudah. Kalau kita dibenci, kalau kita itu mendapatkan perbuatan yang jahat dari orang lain, ya kita pasti akan dendam dong, kita akan marah, dan kita ingin merancang bagaimana caranya, supaya saya juga bisa melakukan yang sama kepada orang yang berbuat jahat kepada saya. Tetapi mengampuni itu tetap sebagai sebuah perintah dari Tuhan Yesus sendiri, agar kita mendapatkan kelepasan, agar kita belajar, bisa belajar dari Allah Bapak yang murah hati. Kalau kita bisa merenungkan bahwa mengampuni itu membuat kasih menjadi sempurna. Nah, kalau kita merenungkan dalam surat Yohanes, dikatakan di situ bahwa Yohanes berani mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan memang benar, menurut Yohanes Allah adalah kasih. Dan kita meyakini bahwa Allah adalah kasih. Dimana kasihnya nyata dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita yang hadir di tengah-tengah kita, memberikan keselamatan kepada kita. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah adalah kasih, dan tentunya kasihnya itu, kasih Allah itu terbukti dalam pengampunannya. Maka benar tadi dikatakan bahwa pengampunan itu menjadi sempurna. Menyempurnakan kasih. Pengampunan itu membuat kasih itu menjadi sempurna. Dan Allah telah menunjukkan itu. Allah menunjukkan kasihnya, dan kasihnya itu menjadi sempurna. Dengan mau mengampuni manusia yang berdosa. Maka poin pertama, kita bisa meniru Allah yang murah hati itu ketika kita juga berani untuk mengampuni. Nah, seringkali kan kita mengartikan demikian. Mengampuni itu sama dengan melupakan. Wah, kalau kita bisa melihat dan merenungkan ini, mengampuni sama dengan melupakan, tentunya ini merupakan suatu hal yang tidak mudah. Bagaimana mungkin kita melupakan suatu peristiwa yang begitu meyakitkan, yang begitu mendalam, yang begitu orang lain itu menghendaki perbuatan jahat itu terjadi atas hidup kita, di mana orang lain itu menghendaki, berbuat jahat kepada kita. Bagaimana mungkin itu mengampuni sama dengan melupakan? Tentu ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Mengampuni itu tidak sama dengan menghapus segala-galanya atau melupakan. Mengampuni itu juga bukan berarti seakan-akan tidak pernah terjadi peristiwa itu. Senyatanya peristiwa itu sudah sangat berbekas dalam diri kita, dalam ingatan kita. Mengampuni tidak sama dengan menganggap peristiwa itu tidak pernah terjadi. Dan mengampuni juga bukan berarti seperti saya katakan tadi, melupakan. Itu seringkali pemahaman yang kurang tepat. Lalu juga seringkali kita memahami pengampunan itu sebagai sebuah sikap yang lemah. Apa benar sih pengampunan itu sebagai suatu kelemahan? Kalau kita merenungkan bahwa hanya mereka yang kuat sebenarnya, Hanya mereka yang memiliki kasih yang tulus, yang bisa mengampuni. Coba kita lihat Allah kita. Dimana Allah itu mengampun. Allah itu mengampuni kita. Siapa yang berdosa? Kita kan manusia. Siapa yang datang kepada kita dan mengampuni kita? Allah sebagai pihak yang tidak berdosa, sebagai pihak yang tidak bersalah, Justru Allah mendatangi kita, memberikan pengampunan kepada kita. Maka ketika dikatakan pengampunan itu sebagai suatu tindakan yang rendah, Tindakan yang lemah, sikap yang lemah, Ini merupakan suatu hal yang perlu kita luruskan bahwa Allah mau datang kepada kita. Dimana Allah adalah yang kuat, yang mahadasyat, Justru mau merendahkan dirinya, memberikan pengampunan. Dan disitulah nyampak nyata, kasih itu menjadi sempurna di dalam diri kita. Sehingga juga kita bisa melihat disini bahwa Mengampuni itu bukan berarti melupakan. Tetapi yang kurang lebih tepat, Mengampuni itu artinya juga mau melepaskan. Mengampuni bukan berarti melupakan perisiwa itu tidak pernah terjadi, Tetapi mengampuni itu beranikah kita melepaskan energi-energi negatif itu. Berani untuk mohon rahmat Tuhan agar kita bisa terhindar Dari kebencian dan dendam yang begitu dalam. Memang kan kalau misalnya puri disakiti, Wajar kan marah, saya juga disakiti. Wajar marah. Kecewa, marah, dendam, benci. Itu seringkali kita alami ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Tetapi, Mengampuni itu berarti kita berani untuk melepaskan Apa yang kita anggap hak kita itu. Kita kan tadi dikatakan ketika orang menyakiti kita, Kita berhak itu sakit hati. Kita berhak itu marah. Kita berhak itu membenci dia. Tetapi kita ingin agar dengan mengampuni kita ingin melepaskan hak kita itu. Hak kita untuk membenci, Hak kita untuk marah, Hak kita untuk berlaku, Membalas dendam seperti itu. Tetapi kita ingin diajak oleh Tuhan, Mengampuni berarti juga mau melepaskan rasa kekecewaan itu. Maka kalau kita lihat di sini, Mengampuni itu bukan tujuannya untuk orang lain sebenarnya. Mengampuni itu adalah untuk diri saya. Supaya saya mendapatkan sebuah kelepasan, Sebuah pembebasan dari yang selama ini membelenggu kita, Yang membuat kita tidak bisa berkembang. Dan mengapa mengampuni itu menjadi suatu wujud nyata murah hati? Karena kita memahami demikian bahwa Ketika kita mengampuni, Mengampuni itu disebut sebagai murah hati, Itu karena kita memberi kepada orang lain, Suatu kasih yang melebihannya. Orang lain itu seringkali mungkin mengatakan, Saya merasa tidak bersalah. Saya merasa ya itu sudah sewajarnya saya lakukan perbuatan jahat itu. Tetapi kita yang mendapatkan pengalaman disakiti itu, Kita memberikan pengampunan itu. Dan pengampunan disini disebut sebagai murah hati, Karena kita memberi orang lain, Suatu kasih yang melebihannya. Dan orang lain sebenarnya tidak mengharapkan itu. Tidak mengharapkan pengampunan itu mungkin. Tetapi pengampunan ini, Sungguh-sungguh membuat kita ingin lepas bebas dari, Ikatan-ikatan berlenggu kemarahan, Kebencian itu, Sekali lagi bahwa dikatakan disini, Mengampuni itu sebagai ungkapan kemurahan hati, Karena disitu nampak nyata bahwa Kita memberi orang lain suatu kasih yang sebenarnya bukan haknya, Tetapi kita berikan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kelepasan. Sebenarnya orang lain tidak berhak mendapatkan kasih pengampunan saya, Tetapi ini sebagai ungkapan kemurahan hati saya, Supaya saya mendapatkan kelepasan, Supaya saya mendapatkan kebebasan, Dan bisa bertumbuh dengan baik. Dengan mau mengampuni, Disitu nampak kemurahan hati kita. Karena kita memberi suatu kasih kepada orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan itu. Yang berhak mendapatkan dari saya adalah ketika saya membenci dia. Haknya kita yang kita berikan kepada mereka adalah ketika kita membenci dia, Memarahi dia, Mendendam kepada dia. Tetapi kita tidak memilih itu. Tetapi kita ingin memberikan kasih yang sebenarnya bukan haknya, Bukan hak mereka, Tapi kita berikan. Maka mengampuni itu artinya ya melepas. Melepas energi negatif, Kebencian, kemarahan yang sebenarnya ini hak kita. Tetapi kita lepas, Kita lebih memberi kasih kepada orang lain yang menyakiti kita, Yang sebenarnya kasih ini bukanlah kewajiban dari mereka untuk mendapatkan itu. Tetapi kita berikan kasih itu, Supaya kita mendapatkan kelepasan, Supaya kita mendapatkan damai. Seperti itu. Saya benar-benar terinspirasi loh, Romo. Lalu, Romo, Untuk bacaan hari ini, Ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada kita? Terutama dalam gerakan tahun keadilan ini, Romo. Nah, kalau kita pada tahun ini, Sebagai umatku Supanagung Jakarta, Kita memiliki semangat untuk menghidupi tahun keadilan, Bahwa kita adil bangsa sejahtera. Nah, terkait dengan masa prapaskah yang sedang kita jalani bersama ini, Tentunya harapannya kita menghidupi kembali. Janji baptis yang sudah kita ucapkan itu. Tadi dikatakan kepada kita oleh Tuhan sendiri, Hendaklah kamu murah hati. Dan kemuran hati Bapak, Itu nampak ketika kita juga mau mengampuni. Tadi saya sudah sampaikan, Mengampuni itu artinya, Memberikan kasih kepada orang lain yang melebihannya. Orang lain sebenarnya tidak berhak mendapatkan kasih yang saya berikan, Tapi saya lebih memberi kasih, Daripada membenci, Daripada mendendam kepada dia. Dan ungkapan yang kedua, Sebagai kemuran hati Bapak, Itu adalah ketika kita juga mau memberi. Dan inilah konteks yang sangat kelihatan, Ketika kita ingin menghidupi tahun keadilan ini. Beranikah kita mau keluar dari diri sendiri, Dan juga bisa berbuat banyak kepada orang lain. Sehingga seringkali kita memahami demikian, Dan juga memang tidak ada salahnya sih, Kita mengahami demikian bahwa, Kita itu sebenarnya sudah mendapat banyak dari Allah. Dan oleh karena kita sudah mendapat banyak dari Allah, Maka harapannya kita juga mau keluar dari diri kita, Memberikan yang terbaik untuk sesama. Kebahagiaan itu kita seringkali memahami, Kebahagiaan itu kita artikan dengan seberapa banyak yang kita miliki, Seberapa banyak yang kita punyai. Dan seringkali itu juga tidak ada salahnya, Kebahagiaan itu sebagai sesuatu hal yang banyak, Seberapa banyak yang kita miliki. Tetapi ternyata kebahagiaan tidak hanya pada sesuatu hal yang kita miliki saja, Tetapi kebahagiaan itu adalah kemauan kita juga mau seberapa banyak memberi kepada orang lain. Saya yakin bahwa ketika kita mau memberi, Berbuat sesuatu untuk orang lain, Disitulah kebahagiaan sejati sebenarnya. Karena kita apa? Kita belajar menjadi seperti Bapak yang murah hati itu. Maka kalau kita kaitkan dengan tahun keadilan ini, Beranikah kita sebagai orang Kristiani untuk menyadari pertama-tama? Kita itu sudah mendapat banyak loh dari Allah itu. Mendapatkan kasih, mendapatkan keselamatan, Mendapatkan kebenaran dari Tuhan Yesus sendiri, Maka sudah senyatanya kita juga berani keluar dari diri untuk mau memberi. Memberi itu bukan hanya soal materi ya, Tetapi memberi itu juga bisa juga dengan talenta-talenta dan bakat kita, Yang kita bisa berikan untuk gereja, Yang bisa kita berikan untuk mengembangkan jemaat, Yang bisa kita kembangkan untuk bisa membantu masyarakat berkembang secara lebih baik itu. Sehingga memang kita diharapkan kembali lagi ingat akan identitas awal kita sebagai orang Kristen, Sebagai orang yang sudah dibaptis, sebagai anak-anak Allah, Memperjuangan ini menjadi murah hati seperti Bapak. Caranya bagaimana? Beranikah kita mau mengampuni, Dan juga maukah kita berani memberi, Memberi sesuatu supaya orang lain yang kita kasihi, Sesama yang kita layani sungguh-sungguh berkembang secara lebih baik, Seperti yang diharapkan oleh Tuhan, Dan juga tentunya kepada kita semua. Seperti itu, ya. Iya, Romo. Romo, sayang waktu kita kan sudah tidak banyak lagi. Romo, ada hal-hal lain yang Romo ingin sampaikan? Ya, saya rasa itu, Pak. Mari kita dalam masa prapaskah ini, Kita kembali ingat akan rahmat baptisan yang sudah kita miliki, Dan kalau kita semua sudah dibaptis, Berarti kita semua sudah diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan kita sebagai anak-anak Allah, Itu memiliki Allah Bapak yang sedembingan murah hati. Maka kita sebagai anak harapannya, Dan juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Menjadi murah hati. Seperti Bapak. Dan murah hati itu seperti apa? Kita harapannya, Mau menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk mengampuni, Dan juga mau memberi, Demi kebaikan bersama. Seperti itu. Iya, amin. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, Tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara kita, Dengan doa penutup, Dan mohon berkat melalui Romo Nugi. Saudara-saudari, Sahabat oase rohani katolik, Dimanapun Anda berada, Marilah kita mengakhiri, Permenungan kita pada hari ini, Dengan berdoa dan juga mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita, Dan pekerjaan kita hari ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang maha baik, Hari ini, Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Bersabda, Endaklah engkau murah hati, Seperti Bapamu murah hati. Semoga Sabda yang telah kami dengar, Semakin menguatkan kami untuk bermurah hati kepada orang lain, Memampukan kami untuk melepaskan segala energi yang tidak baik, Kebencian, kemarahan, iri hati, Dan dendam yang tidak kunjung padam. Semoga Sabda Putramu semakin meyakinkan kami, Dengan berani mengampuni, Kami mendapatkan kelepasan dan perkembangan jasmani dan rohani secara lebih baik. Dengan mau memberi, Maka kami juga mampu mengembangkan kemurahan hati kami. Semoga talenta, bakat, keterampilan yang boleh kami miliki, Juga bisa menjadi tanda kemuliaanmu, Dimana kami mau memberi, Dimana kami mau membagikan segalanya itu, Demi kebaikan bersama. Kami tetap mohon berkat penyertaanmu pada hari ini, Untuk perjalanan hidup kami, Perjalanan anggota keluarga kami, Semoga engkau selalu menyertai dan menguatkan kami, Sehingga kami mampu menghidupi janji baptis kami secara lebih baik dalam hidup setiap hari. Doa ini kami haturkan kepadamu, Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan bersertamu juga. Kita semua yang mendengarkan renungan ini, Dan dimanapun Anda berada, Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase Rohani Katolik yang terkasih, Demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Andres Nugroho SJE dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya, Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mari amalkan Pancasila, Kita adil bangsa sejahtera. Demikianlah oase rohani Katolik Yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hendaklah kamu murah hati, Seperti Bapamu murah hati, Inilah amanah sabda suci, Wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, Berbagi kasih bersaudaraan, Berbagi berkat dan kerjasama, Aksi nyata berbelah rasa. Berbelah rasa pada yang lemah kecil, Berbelah rasa pada miskin tersingkir, Berbelah rasa pada yang sakit cacat, Sesama suka cita, Sesama suka cita, Bapapapun suka cita. Hendaklah kamu murah hati, Seperti Bapamu murah hati, Inilah amanah sabda suci, Wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, Berbagi kasih bersaudaraan, Berbagi berkat dan kerjasama, Aksi nyata berbelah rasa. Aksi nyata berbelah rasa. Indahnya hidup dalam persaudaraan, Saling cinta serta mengasihi, Dan peduli pada sesama, Sebagai tanda syukur kita, Dela hati dan tulus berkorban, Menolong orang yang berkesusahan. Ungkapkanlah rasa syukurmu, Dengan sikap berbelah rasa. Peduli pada sesama, Itulah wujud syukur, Karena tiada syukur, Tanpa peduli. Indahnya hidup dalam persaudaraan, Saling cinta serta mengasihi, Dan peduli pada sesama, Sebagai tanda syukur kita, Dela hati dan tulus berkorban, Menolong orang yang berkesusahan. Ungkapkanlah rasa syukur, Dengan sikap berbelah rasa. Peduli pada sesama, Itulah wujud syukur, Karena tiada syukur, Dela kuat, Dan peduli pada sesama, Yang Aboriginal yang berkesusahan. Dela miau wujud syukur, Dan peduli pada sesama,